Ada orang tahajud, mulai merencanakan, bangun malam, tahajud sekian nerakaat, bergelut dengan Rasulullah, tiba-tiba dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Masya Allah. Yang paling fatal, dia melakukan perbuatan yang bukan hanya menggugurkan amalannya, bahkan menghadirkan ancaman Allah yang menghadirkan siksa kuburnya, menghabiskan amalannya, plus dijamin masuk neraka tanpa pernah keluar darinya. Dalam kehidupan yang kita jalani, sering kita dapati bahwa umumnya muslim, termasuk kita, senang sekali bersemangat untuk meningkatkan amal-amal salih, sehingga dengan itu kualitas amalannya bernilai baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sedikit diantara mereka yang bahkan berlomba dengan saudara-saudaranya meningkatkan kebaikan. Dalam bahasa Qur'an, surah kedua Al-Baqarah, ayat 148, posisi paling kanan sebelah atas, dikenal dengan fastabikul khairat istilahnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Dan setiap orang barangkali punya orientasi, kecenderungan untuk beramal pada hal tertentu yang beda dengan yang lainnya. Jadi ada yang senang meningkatkan tahajud, ada yang senang dengan puasa sunnah, ada yang senang dengan sadaqah, itu fitrah. Barangkali anda tidak harus menemukan semua orang cenderung pada amalan yang sama. Coba lihat kecenderungan anda ada di mana. Silahkan cek. Anda pasti akan temukan bahwa anda cenderung, beramal, konsisten pada amalan-amalan tertentu. Ada diantaranya sekian kecil yang mungkin mengumpulkan amalan-amalan ini dan dijaga dengan istiqamah. Tapi yang paling penting dalam ayat ini, fastabikul khairat. Allah sampaikan silahkan berlomba untuk meningkatkan kebaikan. Maka Masya Allah ada yang berlomba meningkatkan tahajud, bahkan sekarang gerakannya ada di masjid ini tahajud, masjid di sana tahajud. Ada yang berlomba meningkatkan puasa sunnah, dibuat status, disampaikan pada saudaranya. Ada yang berlomba meningkatkan hafalan Quran, masing-masing mencoba untuk meningkatkan amal salih. Tapi dalam proses berjalannya meningkatkan amal salih ini, kadang-kadang, maaf, sebagian dari kita lupa untuk mengkaji satu persoalan yang tidak disadari bahkan seketika bisa menggugurkan amal-amal salih yang telah lelah ditendun ini. Saya ulang, sebagian dari kita lupa, ada persoalan-persoalan serius yang bahkan jarang disadari ketika amalan ini dikerjakan pada saat yang bersamaan bahkan dia bisa menghancurkan amalan yang telah lelah kita tenun. Ada orang tahajud, mulai merencanakan, bangun malam, tahajud sekian rakaat, bergelut dengan rasal Allah, tiba-tiba dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Masya Allah. Yang paling fatal, ada orang-orang yang mencoba meningkatkan amal salih. Dia puasa, dia kemudian salat, dia kemudian juga bayar zakat, dia membaca Al-Quran, tapi Masya Allah, dia melakukan perbuatan yang bukan hanya menggugurkan amalannya, bahkan menghadirkan ancaman Allah, yang menghadirkan siksa kuburnya, menghabiskan amalannya, plus dijamin masuk neraka tanpa pernah keluar darinya. Nanti kita akan turunkan. Saya beri contoh misalnya, Quran surah ketiga, Al-Imran, ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaikalladhina habitat a'maluhum, fid dunya walakhirah, ada orang-orang yang hancur, habitat a'maluhum. Habitat itu kalau, untuk misalnya, beli kayu bakar, hatab, kayu bakar, hatab, hatab, bismillah. Nah ini kayu bakar. Maaf, kalau kayu bakar itu mudah tersulut tidak? Mudah, makanya disebut kayu bakar. Baik, kalau tidak mudah tersulut mungkin kayu apa gitu kan? Istilahnya bukan kayu bakar ya, kayu kuat gitu kan? Baik. Kayu bakar, mudah tersulut, tersulut apa? Jelas api, karena dibakar. Ya pakai apa lagi kalau bukan pakai? Api gitu kan? Baik, mudah tersulut api. Baik, saya mau tanya. Makhluk apa yang diciptakan dari api? Tahu dari mana? Kalau belum tahu cukup katakan? Baik. Makhluk apa yang diciptakan dari api? Tidak ada mahlukullah ma'alam ya. Yang ada hanya pilihan malaikat, apakah jin ataukah manusia. Dalilnya Quran surah ke-15, ayat 27. Waisi paling kanan sebelah bawah di Musaf Standar. Waljannu khalaqnahu minqablu minnarissamu. Jin kami ciptakan. Hati-hati. Sebelum manusia, diciptakan dari bahan api yang menyambar-nyambar. Baik, bukan cuma api biasa, nyambar-nyambar. Jadi kalau anda mendekat kepada bagian dari itu, apinya seakan mendekati anda. Pernah anda datang kepada satu tempat, misalnya satu keadaan, yang ada api yang sedang dibakar, apinya kadang nyambar-nyambar begini? Pernah merasakan itu? Tid. Jin. Yang jadi persoalan, di antara jin yang diciptakan oleh Allah SWT, ada kemudian yang mulai membanggang, keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Quran, surah ke 18, ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ Ketika kami firmankan kepada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, untuk hormat kepada Adam, semuanya sujud hormat, kecuali Iblis. Taib. Siapa Iblis ini? كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّيِ Dia termasuk dari kalangan jin. Taib. Yang berbuat menyimpang kepada Allah SWT. Jin yang menyimpang. Ternyata bukan hanya menyimpang. Dia juga meminta kesempatan kepada Allah SWT agar membuktikan kehebatannya, kesombongannya, untuk menampakkan kepada seluruh anak cucu Adam, bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa yang dia lakukan? Dia memohon kepada Allah SWT untuk membuktikan kesombongannya dengan cara menggoda anak cucu Adam. Bahkan menggoda Adam. Menggoda Adam terlebih dahulu. Godaannya kepada Adam, ada di Quran, surah kedua pertama kali ayat 36, sampai turun ke muka bumi. Dan permohonannya kepada Allah, meminta menggoda anak cucu Adam, diantaranya di Quran, surah yang keempat An-Nisa ayat 119. Posisi paling kanan sebelah bawah. Taib. Ketika dia mulai menggoda anak cucu Adam, termasuk menggoda Adam, namanya dirubah dari Iblis, menjadi setan. Quran, surah ke dua al-Baqarah, ayat 36. Posisi paling kiri di pertengahan. Fa azallahumasyaitanu'anah, fa akhrajahumma mimma kena fi syaitan. Syaitan. Bentuknya, disebutkan 70 kali dalam Al-Quran. Bentuk jama'nya, 18 kali dalam Al-Quran. Syaitin. Jumlahnya, 88 kali disebutkan di Quran. Fokus. Lihat kalimatnya. Allah menyampaikan di Quran, surah ketiga Al-Imran, ayat ke-22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada orang-orang dan bentuknya jama' ula'ika mereka. Kalau mereka satu atau dua? Banyak. Artinya tidak sedikit diantara manusia. Dan bukan manusia biasa. Ya, karena kalau habis amal, ya, itu menunjukkan dia pernah beramal sebelumnya. Ya, kalau tidak pernah beramal, tidak akan disebutkan oleh Quran. Langsung seketika habis saja. Artinya, kalangan yang disebut dengan ula'ika ini adalah bukan manusia biasa, tapi orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, statusnya Muslim, tapi disebut dengan kalau dibalikan kalimatnya dengan akar kata yang sama, Anda akan temukan dengan kalimat yang sama. Setiap kalimat yang dimulai dengan atau ditukar dengan kemudian ini menunjukkan pada sesuatu makna yang sama. Lihat kalimatnya, nanti saya turunkan. Pelan-pelan, sebentar. Ada orang yang hancur habis amalannya. Habis. Kenapa habisnya menggunakan kata habis? Padahal Allah bisa menggunakan kata yang lain. Bisa menggunakan kata halasat. Ula'ika halasat. Seketika habis. Hilang. Ula'ika zahabat. Seketika pergi amalannya. Meninggalkan dia. Kenapa menggunakan kata habis? Karena kata ha-ba-ta dalam bahasa Arab menunjukkan sebuah makna sesuatu yang hilang pelan-pelan tidak dirasakan ujung-ujungnya hilang jadi debu. Begitu saja. Seperti persis akar katanya dikembalikan ke sini kalau ditukar. Kalau dalam bahasa ilmu syaraf ada namanya kolbul makani. Pertukaran tempat. Jadi ha-ba dengan pa. Toknya dimajukan jadi ha-po-ba. Setiap kalimat ditukar punya sifat yang sama. Silahkan untuk melihat. Kalau kayu bakar itu habisnya seketika langsung atau pelan-pelan? Pasti pelan-pelan. Jadi ada amalan-amalan yang kita kerjakan. Tidak sadar pelan-pelan amalan itu menggerus amalan-amalan kebaikan kita. Habis sampai tidak terasa jadilah debu seperti halnya kayu bakar menjadi debu ketika dibakar. Siapa yang mengarahkan ke sini? Syaitan. Karena cuma setan yang asalnya dari iblis iblis asalnya dari jin jin asalnya dari api. Seperti api menghabiskan kayu bakar ini maka seperti itu pula amalan kita dihabiskan diajak oleh setan tanpa kita sadari. Karena itulah penting kita belajar dalam saat yang bersamaan kita meningkatkan amal salih supaya termotivasi amal kita menjadi baik tapi saat yang bersamaan anda mesti belajar amalan-amalan buruk perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus kita waspadai karena bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang telah lelah kita tenun. Jelas seperti ini? Baik. Bahkan maaf bukan cuma habis dijamin masuk neraka dan tidak ditolong sampai ujungnya wa malahum min nasirin silahkan cek ayatnya wa malahum min nasirin dan gak akan pernah ditolong sampai dengan hari kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan tahukah anda kawan-kawan? Maaf diantara mereka bahkan ada yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam lebih duluan dibandingkan orang kafir Masya Allah lebih duluan dibanding orang kafir dan namanya pun khusus oleh Allah diberikan nama bahkan sebelum dia meninggal kalau dia tidak mau bertobat disebut dengan kalimat munafiq munafiq tayyib jamaannya munafiqun atau munafiqin Quran surah keempat An-Nisa ayat 140 posisi paling kiri sebelah bawah وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ telah tetap ketentuan di dalam Al-Quran أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا kalau anda mendengar ada orang bicara tentang ayat-ayat Allah tapi mengingkarinya وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا atau minimal mengolok-ngolok ya sudah ada firman Allah jelas sudah ada kalimat-kalimat rasul jelas tiba-tiba ada yang mengingkari ada yang mengolok-ngolok ada yang mencelak Masya Allah ada yang menganggap itu hal yang biasa ada yang macam-macam luar biasa apa yang terjadi? kata Quran selama dia masih punya peluang فَلَتَقْ عُدُوا مَاهُمْ sadarkan dia dengan cara isolasi dia jangan respon dia jangan baca bukunya jangan lihat tayangannya tinggalkan oleh orang-orang beriman supaya dia sadar bahwa dengan itu perbuatan dia keliru حَتَّيْ يَحُوذُ فِي حَدِثِنَ غَيْرِهِ sampai dia sadar kembali kepada ketentuan yang benar ini Masya Allah saking sayangnya Allah kepada golongan orang-orang ini dan kita pun dilarang untuk mencela dulu dilarang ajak dia kepada kebaikan tunjukkan caranya apa? karena ada golongan-golongan yang sudah gak bisa dinasehati Pak susah di ada orang-orang tertentu yang saat antum nasihati malah balik marah-marah karena banyak yang tertutup dalam dirinya maaf maaf Quran surah kedua ayat 6 sampai 7 posisi paling kanan sebelah atas innaladzina kafaru sawa'una alayhim a'anzaratahum amlam tunzirhum la Masya Allah kafar itu bukan diantara maknanya bukan hanya orang kafir yang non-muslim bukan tapi juga menunjuk kepada orang-orang yang mengaku muslim tapi perbuatannya banyak menyimpang seperti orang kafir dia muslim tapi gak mau sholat dia muslim tapi menolak al-quran misalnya maksudnya tidak mengambil keseluruhan dari nilai-nilai al-quran dia muslim tapi misalnya mohon maaf mengecilkan nilai-nilai islam macam-macam bentuk ya Masya Allah wah ini ketika muncul hal-hal yang dia senangi dia ambil tapi ketika ada dalam tuntunan islam misalnya yang baik-baik tidak sesuai dengan harapan dia dia tinggalkan bahkan tidak sedikit mencela bahkan celaannya pun bukan sekedar ke islam ke orang-orang yang terkait di dalamnya wah apa itu hubungan islam dengan arab sudah tinggalkan arabnya ambil islamnya wah arab begini begini begitu datang raja arabnya tiba-tiba ceklik Masya Allah kemarin kemana gitu kan ihh macam-macam jangan bayangkan yang lain saya cuma kasih contoh aja kasih contoh kadang-kadang suka tidak konsisten gitu kan dengan apa yang kita sampaikan ini teman-teman sekalian kenapa jadi ada orang yang telinganya karena kebanyakan berbuat yang salah sering dengar yang keliru jadi mendengar yang baik sudah gak pakai lagi ya Quran surah ke-6 ayat 25 di telinganya ada sumbatan jadi kalau telinga antum sering dipakai mendengar yang tidak baik nanti kepada yang baik gak bisa dengar lagi susah sama hati-hati hati-hati pandangannya ada terhalang karena sering melihat maksiat makanya melihat yang baik-baik gak bisa lihat tayangan yang tidak baik gambar-gambar yang kotor acara-acara yang tidak baik menurut Allah jadi begitu lihat orang ke masjid gak ada getaran lagi lihat madis taklim sewat dan sebagainya macam-macam bahkan hatinya kemudian pun susah kalau hatinya sudah susah dinasehatkan pun sulit kamu kenapa sih begitu? emang kenapa? kenapa sulit menerima Islam? kata siapa? saya sholat kok emang cuma kamu aja yang bisa gitu eh kamu kok gitu amat si amat aja gak gitu itu kan si amat bukan saya Masya Allah ini banyak gitu ya ketika disampaikan kalimat nolak sampaikan ini marah susah nah yang seperti ini anak gak usah ingatkan lagi capek sering kali saya dengar ada orang berdebat begini berdebat begitu yang punya masalah orang lain yang ribut satu keluarga kan tidak lucu disini yang punya masalah orang lain kenapa anda yang jadi rame itu kan sampai terpecah begini terpecah begitu itu ujian dalam kehidupan nah diantaranya kalau menemukan muslim yang seperti ini sulit dan nasihati maka doakan dia doakan pada yang baik tapi kalau dia tidak mau berubah bahkan dengan doa perhatikan kalimatnya maaf ya pertama jangan ikuti mereka karena sepanjang anda ikuti orang-orang seperti ini maaf yang seling menjelek-jelekkan islam memojokkan islam merasa paling benar sepanjang anda ikuti lama-lama bisa seperti mereka lihat ancamannya inna allaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'al inna allaha jami'al munafiqin pertama Allah menyebut mereka dengan nama khusus sebelum mereka dimasukkan ke neraka kalau tidak bertobat kata Allah lihat salimatnya inna allaha jami'al munafiqin Allah pasti akan himpun orang-orang munafiq semacam ini dan kalimatnya jama' artinya bukan jaman satu wal kafirin dan orang-orang kafir fi jahannama jami'al di neraka jahannam teman-teman sekalian saya tadi malam menerangkan kaedah at-taqdim wa ta'akhir ada yang diawalkan ada yang diakhirkan sesuatu yang diawalkan menunjukkan prioritas utama yang diakhirkan menunjukkan gambaran selanjutnya artinya nanti saat di akhirat ada orang yang dimasukkan ke neraka jahannam ternyata bukan orang kafir duluan orang munafiq duluan kalau orang kafir jelas gak ada amal ya gak ada macam-macam yang neraka wajar ini orang mengaku beriman mengaku muslim mengaku beriman kepada Allah tapi kalimat yang bersamaan sikap yang bersamaan masya Allah dia mencelah Allah dia mencelah rasul dia mencelah agamanya dia merendahkan dirinya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mencelah saudaranya sama muslim kamu kalau orang lain tidak beriman berbuat salah ya neraka wajar kamu mengaku beriman masih begitu juga kamu yang duluan masuk neraka dan jahannam kalau sedang neraka jahannam gak bisa keluar gak bisa keluar ternyata orang-orang ini masih solat kurang surah ketiga Al-Imran misalnya atau bahkan paling jelas An-Nisa kurang surah keempat ayat 142 masih solat dia masih solat maaf innal munafiqina yukhadi'una allaha wahuwa khadi'uhum wa idha qawmu ila solati qawmu orang ini solat Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan kalau Nabi solat dia sah paling depan di belakang Nabi persis ini Rasulullah s.a.w. di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul tapi masya Allah setelah selesai solat keluar Nabi keluar umat Islam tiba-tiba keluar kalimat provokasinya Muhammad cuma cari perhatian saja ingin mecah belah kita yang tadinya sudah punya suku terus keluar kalimat tidak sadar bahwa kalimatnya menggugurkan amalan-amalan yang barusan dia kerjakan ketika masjid sudah mulai rame ya Rasulullah kita bangun masjid yang lain saja supaya terpecah konsentrasi ini dan masing-masing bisa ibadah dengan baik disetujui oleh Nabi begitu dibangun masjidnya Muhammad punya markas kita pun punya markas di sini tidak sadar apa yang dia lakukan menggugurkan amalan-amalan dan menghadirkan dosa akhirnya apa? bahkan Allah s.w.t menurunkan ayat khusus seperti orang-orang ini Allah s.w.t menurunkan ayat khusus mengecam orang-orang seperti ini Quran surah 9 ayat 84 Masya Allah bahkan jangan solatkan jangan berdiri depan kuburnya kalau anda menemukan orang-orang yang menentang Islam melecehkan Islam menolak Al-Quran merendahkan mertabat orang Muslim dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya dan anda mengetahui itu kata Allah jangan solatkan dia jangan berdiri di atas kuburnya Masya Allah sudah dunianya tercelah tidak disolatkan tidak didoakan masuk ke alam kubur disiksa dan neraka jahannam tidak keluar padahal dia mengaku Muslim dan solat dan solat terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati